Oke guys, saya setelah wisata Bering, Albin, Jakarta Media, Kota Terbaik di dunia, Bering, I love Jakarta Salam jumpa dan kembali lagi di channel wisata bareng Arifandi Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, selalu saya ingatkan untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya Lagi-lagi, Kota Jakarta mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari dunia internasional Beberapa waktu yang lalu, Kota Jakarta dinobatkan menjadi kota terbaik di dunia dalam kemajuan transportasi Halo, Assalamualaikum, 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 Apa kabar? Good noon right now, I'm back with another beautiful walking around beautiful in Indonesia Jakarta Media, Kota Terbaik di dunia Itu video title's name, Jakarta Media, Kota Terbaik di dunia Jakarta Media, Kota Terbaik di dunia Very beautiful, Ushata Bizko Channel's name Habit, I collected from these channels Very nice and beautiful everybody also vie,I biode also ke the video description box below I mention this channels name so everybody he can find out, his channels and can he subscribe and when theUni connolek Harmony Subscribe to my channel and turn on band notification to that to get they update videos from my channels every single upload about information arewolf videos It is my pleasure, it is my entertainment. Let's think about what true it means. Terpilihnya Kota Jakarta sebagai kota terbaik di dunia dalam penghargaan STA 2021, tak terlepas dari pemerintahan DKI Jakarta yang telah banyak melakukan pembangunan yang cenderung ke arah memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Dalam penghargaan STA ini, ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian, diantaranya berupa visi, konsep, dan eksekusi yang dijalankan setiap kota, dan dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari lembaga-lembaga dunia, seperti Institute for Transportation Development Policy, Bank Dunia, dan International Council for Local Environmental Initiatives. Jakarta berhasil memenangkan penghargaan STA, mengalahkan beberapa kota-kota besar di dunia, seperti Auckland, Bogota, Frankfurt, Moscow, dan San Francisco. Pada tahun lalu, Jakarta menduduki posisi kedua. Nah, pada tahun ini, Jakarta keren banget bisa mendapatkan peringkat yang pertama. Selain menjadi penghargaan STA yang pertama, Jakarta juga menjadi kota pertama di kawasan Asia Tenggara yang meraih penghargaan ini. Penghargaan ini diberikan kepada kota Jakarta, karena Jakarta telah menunjukkan komitmen, kemauan politik, serta visi dalam bidang transportasi berkelanjutan dan pembangunan kota. Dan keberhasilan ini juga diraih melalui berbagai upaya yang berkelanjutan di bidang transportasi. Contohnya adalah mengintegrasikan mikrobus atau angkot dengan layanan Transjakarta, Di mana 10 operator angkot sepakat untuk bergabung dengan Transjakarta, dan Jaklingko memungkinkan warga berpindah moda transportasi menggunakan mikrobus dan bus Transjakarta dengan tarif tetap dalam waktu 3 jam. Selanjutnya, Jakarta juga mampu menghadirkan kereta MRT Jakarta dan LRT Jakarta yang telah menjadi momentum besar bagi sistem transportasi publik di Jakarta dan mengintergrasikan layanan transportasi baik fisik maupun pembayaran. Hal ini terbukti dengan dibangunnya stasiun dan rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, RRT Jakarta, dan Mikrobus. Terima kasih telah menonton! DKI Jakarta juga telah melakukan penataan kawasan transportasi publik di beberapa area stasiun kereta KRL Komuter Line. Revitalisasi kawasan stasiun kereta KRL bertujual memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki, khususnya bagi para penumpang kereta untuk menuju stasiun kereta atau penumpang yang baru turun dari kereta lanjut pindah moda transportasi yang lainnya. Pada tahap awal, kawasan stasiun kereta yang ditata dan direvitalisasi adalah stasiun Tanah Abang, stasiun Juanda, stasiun Pasar Senen, dan stasiun Sudirman. Bahkan Pemprov DKI Jakarta juga sudah mengubah fungsi terowongan kendal menjadi pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki. Dan kini terowongan kendal merupakan jalur transit yang nyaman dan menghubungkan tiga stasiun kereta, yaitu stasiun KRL Sudirman, stasiun MRT Jakarta, dan kereta menuju airport stasiun BNI City. Pengembangan armada bus listrik yang ramah lingkungan menggantikan bus Tras Jakarta dengan bus listrik telah dilakukan uji coba pada tahun ini. Kedepannya, Tras Jakarta menargetkan akan mengubah semua armadanya menjadi bus listrik yang ramah bagi lingkungan. Selanjutnya adalah pembangunan jalur sepeda permanen. Pembangunan jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman, Tamrin merupakan bentuk perhatian dan keberpihakan Pemprov DKI Jakarta dalam memfasilitasi para bus sepeda yang akhir-akhir ini jumlahnya meningkat dengan pesat di kota Jakarta. Jalur sepeda permanen di sepanjang jalanan Sudirman, Tamrin dibangun sepanjang 11,2 km dengan lebar 2 meter, terbentang dari Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia. Jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 km ini memang hanya akan melintasi di sepanjang ruas jalanan Sudirman, Tamrin saja. Akan tetapi, Pemprov DKI Jakarta juga sudah merencana mengembangkan jalur sepeda permanen lainnya, totalnya sepanjang 578,8 km untuk beberapa wilayah Jakarta. Namun pembangunan jalur sepeda tersebut tentu saja akan dibangun secara bertahap. Nah, semoga ya ke depannya, kota Jakarta yang sudah banyak meraih penghargaan dari pihak luar negeri akan lebih baik lagi dalam segala bidang dan terus berbenah sehingga menjadi kota termaju di dunia. Baiklah teman-teman, demikianlah informasi tentang kota Jakarta yang telah meraih penghargaan kota terbaik di dunia yang telah saya sampaikan. Harapan saya bisa menambah wawasan bagi kita semua dan vlog ini menjadi tontonan yang berguna. Untuk itu, jangan lupa beri like, saran, dan tanggapan di kolom komentar, serta share link video ini. Tonton juga ya video yang lainnya di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi, dan bye-bye. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!